Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin poster infografis yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia Kita akan bahas apa aja sih permainan yang biasanya akan dimainkan ketika kemerdekaan Indonesia Dan disini kita akan buat poster infografisnya menggunakan Canva Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita masuk ke bagian search Disini kita cari aja A4 Portrait Teman-teman bisa lihat disini ukurannya itu 210 x 297 mm Kita klik dulu ya Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa klik dulu satu kali pada bagian page, kemudian klik background color Klik tanda tambah Teman-teman boleh pilih antara solid color ataupun gradient Cuma di video kali ini aku akan pakai warna gradient Kita klik dulu gradient Kita ubah dulu warnanya Yang pertama kita akan pakai kode hex E4 3333 Kemudian untuk warna yang kedua kita ganti juga jadi 820101 Teman-teman boleh pilih style gradient mana yang mau kalian pakai Cuma aku mau pakai yang pertama aja nih teman-teman Linear gradient 90 derajat Kalau sudah, teman-teman bisa masuk ke bagian elemen Kemudian kita cari yang namanya city Kita klik grafik Kita akan pakai yang ini, yang free Kita klik dulu Teman-teman bisa perbesar aja elemen city siluetnya Setelah itu kita taruh di bagian tengah Kira-kira seperti ini Kemudian teman-teman klik transparansinya Kalian ganti transparansinya jadi 19 Kita buat dia jadi siluet aja ya teman-teman Di bagian belakang desainnya kita Terus teman-teman klik satu kali bagian elemennya Kita akan masukkan elemen shape Kita ganti dulu warnanya jadi warna hitam Setelah itu, teman-teman pindahkan Shape kotaknya ke bagian bawah Kita tarik Kita tarik juga ke bawah Sama seperti sebelumnya Kita turunkan juga transparansinya jadi 19 Oke deh, untuk latar belakang desainnya kita Sudah ada patternnya teman-teman Sekarang, sebelum teman-teman masuk ke step selanjutnya Kalian selek dulu kedua bagian elemennya Dari city siluetnya dan juga shape kotaknya Kemudian, kalian klik dulu lock Biar setelah teman-teman masukin elemen lain Bagian latar belakangnya ini gak kegeser-geser lagi teman-teman Oke deh, selanjutnya aku akan masuk ke bagian elemen lagi Kita cari yang namanya white stars illustration Kita klik graphic Teman-teman pilih yang paling pertama ini Kita atur dulu tata letaknya Teman-teman bisa atur aja secara random ya Untuk bagian white starsnya sudah aku masukkan Selanjutnya kita masukin bendera Indonesia di bagian headernya teman-teman Kita cari aja di bagian elemen Indonesian flag Masih di bagian grafis teman-teman bisa cari aja yang free yang bisa jadi header Kita scroll dulu ya Kita lihat, nah ini ada nih teman-teman yang free yang kayaknya cocok untuk jadi header Teman-teman klik satu kali Kemudian kita pindahkan ke bagian atas Kita perbesar aja Next kita akan masukkan judul headline-nya Teman-teman bisa klik text Kemudian kita klik at the heading Kita tuliskan terlebih dahulu Menggali makna permainan kemerdekaan Kita tuliskan dulu ya teman-teman Menggali makna Untuk fontnya aku akan pakai font poppins extra bold teman-teman Kemudian kita klik efek Kita klik yang lift Aku mau kasih efek lift supaya dia agak timbul sedikit teman-teman Kita pakai warna putih aja ya untuk bagian textnya Kemudian kita perbesar textnya Pastikan dia kembali di posisi tengah Kemudian kita copy paste Kita ganti permainan Kita buat dia jadi sama rata ya teman-teman Antara kalimat pertama dan juga keduanya Untuk kalimat yang keduanya juga masih sama teman-teman Kata permainannya aku kasih efek lift Baru deh teman-teman kita masukin kata kemerdekaan Untuk klik aja at the subheading Kita tuliskan kemerdekaan Kita ganti dulu Fontnya itu dengan font I sun screen Kita pilih yang ini Textnya juga sama Kita perbesar dulu area textnya Kemudian kita kasih efek Kita kasih lift lagi Untuk intensitasnya sama Seperti sebelumnya aku kasih di 70 teman-teman Kita pindahkan ke area tengah Untuk bagian judul headline-nya sudah selesai teman-teman Kita beralih ke bagian inti pesannya Yaitu informasi apa aja sih makna permainan dari kemerdekaan ini Supaya nggak monoton Aku mau pakai shape yang namanya blob Teman-teman masuk aja ke bagian elemen Kita cari blob Kita klik grafik Teman-teman boleh pilih aja Mana blob yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian Oke deh teman-teman Disini aku sudah memasukkan pilihan-pilihan blob yang mau aku pakai Nah teman-teman boleh pilih aja apapun jenis blobnya Sesuai keinginannya kalian aja Cuma disini aku buat dia seolah-olah agak menyatu teman-teman Jadi bentuk kelepukannya ini tidak saling bertabrakan Kemudian untuk blobnya aku ganti warnanya jadi warna putih Sesuai dengan temanya kita Kemerdekaan Indonesia merah dan juga putih Setelah teman-teman memasukkan blob Kita akan masukkan gambar-gambar elemennya Teman-teman kalian bisa cari aja yang namanya Indonesia Competition Nah disini aku akan ambil elemen yang ini Teman-teman klik dulu titik 3 Kemudian kalian scroll dan kalian klik ini view collection Nanti kalian akan melihat kode set seperti ini Ini tandanya kalian sudah masuk ke kreatornya teman-teman Kalian klik aja grafik dan tara Teman-teman bisa memasukkan pilihan elemen apa yang mau kalian pakai Disini kita ambil 4 jenis permainan di kemerdekaan Indonesia Yang pertama aku akan ambil lari ke lereng Kita taruh dulu ke pinggir Kemudian yang kedua panjat pinang Taruh dulu disini Kemudian makan kerupuk Kita ambil yang ini Dan balap karung ya teman-teman Kita ambil yang ini Oke deh teman-teman disini aku sudah punya 4 elemen Yang bisa menggambarkan 4 permainan di kemerdekaan Indonesia Karena disini elemennya itu pakai baju merah Jadi agak menyatu ya teman-teman dengan area latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa duplicate aja bagian elemennya Menjadi 2 seperti ini Kemudian klik edit image di salah satu elemen Kalian klik 2 tone Kita akan masukkan dulu efek 2 tone Pilih aja yang cherry Karena disini kita klik 1 kali lagi di bagian settingnya Untuk highlightnya kita akan ubah jadi warna hitam Shadownya juga sama Kita ganti jadi warna hitam Biarkan dia jadi hitam full ya teman-teman Tapi lihat di bagian atasnya Apakah masih saving pause Kalau masih saving pause Jangan lanjut mendesain Tapi kalian geser-geser dulu aja bagian elemennya Sampai dia tersimpan Ada tulisannya all change save Next teman-teman bisa timpakan bagian shadownya Kalian geser ke kiri sedikit Kemudian klik position Klik backward Jadinya dia ada shadow seperti ini teman-teman Kalian juga bisa atur bagian elemennya Supaya lebih rapi Kita selek kedua bagiannya Kemudian kita klik group Jadinya setelah tonton geser-geser Baik shadownya dan juga elemennya Tetap berubah sesuai dengan keinginannya teman-teman Peletakannya Tapi kalian gak usah geser lagi satu-satu Lakukan hal yang sama dengan pilihan elemen lainnya Oke deh teman-teman Disini aku sudah memasukkan shadow Di semua bagian elemennya kita Teman-teman bisa rapikan dulu bagian elemen-elemennya Supaya lebih rapi teman-teman Kita taruh disini Kemudian kita taruh juga disini Kita perkecil dulu sedikit Untuk bagian elemen panjat pinangnya Kita taruh seperti ini Kemudian kita rotate sedikit Setelah rapi Teman-teman bisa klik text Kemudian kita akan masukkan nama permainan-permainannya teman-teman Kita klik dulu at the heading Kita tulis dulu satu per satu Lari ke lereng Manjat pinang Makan kerupuk Tulis dulu Lari ke lereng Tapi teman-teman tulis dulu aja secara terpisah ya teman-teman Lari ke lereng Jadi dua kalimat teman-teman Untuk kata larinya ini Kita akan klik efek Kemudian kita klik outline Outline-nya kita ganti dulu warnanya jadi warna putih Kemudian untuk bagian warnanya Text color-nya kita ganti dia jadi warna merah Tonton bisa klik ini Kemudian arahin aja ke latar belakang desainnya teman-teman Kita pindahkan dulu bagian text-nya Kita turotatenya Lari Copy paste Ke lereng Kita perpanjang Kita copy paste Panjat Kita tarik Panjat Kita rotate Pinang Kita taruh disini Nah setelah Tonton memasukkan nama-nama dari permainannya Kalian bisa klik aja atas subheading Sekarang kita akan pakai font Poppins Medium Untuk menjelaskan makna-makna dari permainan yang ada ini Misalkan untuk lari ke lereng nih Mengajarkan tentang apa Panjat Pina mengajarkan tentang apa Tonton bisa tulis aja dengan beberapa baris kalimat Kita buat dia jadi beberapa baris Kita turunin sedikit line spacing-nya Kita por kecil Kemudian kita masukin deh ke dalam block-nya Tonton bisa atur dari tata letaknya Misalkan seperti ini Untuk bagian kerupuknya Kita crop sedikit Sama bagian shadow-nya juga kita crop ya teman-teman Kita ungroup dulu deh Crop terlebih dahulu Nah sudah seperti ini Kita copy paste bagian text-nya Kita isi lagi dengan yang lain Taraaa sudah deh selesai Informasi-informasinya sudah aku masukkan semuanya teman-teman Next untuk yang terakhir Kita akan masukkan ornament penghiasnya Teman-teman kalian bisa masuk ke bagian element Kemudian kita cari yang namanya Sketchy monochromatic cloud Teman-teman klik lagi grafik Kemudian disini ada pilihannya teman-teman Nah kita ambil yang single aja Kita ambil disini Kita ubah dulu warnanya Warna hitamnya jadi warna merah Supaya sesuai dengan temanya kita Merah putih Teman-teman bisa atur aja deh Tata letak dari monochrome cloud-nya Kemudian kita copy paste Kita pindahkan ke bagian bawah Teman-teman bisa atur aja variasinya Misalkan mau di flip gitu ya Secara horizontal juga boleh Taruh disini Karena disini ada bintang-bintangnya ya Teman-teman di bagian latar belakangnya Aku mau mempertegas beberapa bintang Jadi aku mau kasih ornament bintang juga Kita masuk lagi ke bagian element Kita cari aja Blink start Kita klik grafik Nah kita ambil yang ini Kita ganti dulu jadi warna putih Setelah itu kita pindahkan deh posisinya Copy paste Kemudian kita pindahkan ke bagian atas Kita taruh disini Copy paste jadi dua lagi Kemudian kita perkecil Kemudian kita taruh di sebelahnya Jadi ada variasinya Nggak satu-satu doang gitu ya Kita atur juga rotitnya Dan selesai deh teman-teman Kalau misalkan teman-teman udah selesai mendesain Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Kalau kalian mau posting secara online ya teman-teman Misalkan di Instagram Di TikTok Tapi kalau misalkan teman-teman pengen cetak dan kalian tempel di mading Kalian downloadnya sebagai PDF print teman-teman Jangan lupa color profilnya yang CMYK Oke deh teman-teman Gimana Simpel kan desainnya Semuanya ini menggunakan elemen di Canva Free aja Jadi yuk langsung dipraktikin juga teman-teman Aku tunggu hasil karyanya kalian Tag aku di Instagram Sorry dengan hashtag GoCanFashion Dan mention aku di Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial hari ini Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Nyalain juga notifikasinya Supaya kalian dapat info Kalau aku ada upload video baru lagi di Youtube Thank you dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Bye bye Terima kasih